Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya buat teman-teman hari ini nge-review tentang joran besutan bambu cendani Ini bambu cendaninya bagus banget Tapi ini menurut saya sih kurang enak kalau buat mancing ikan tomro Jadi si pemesan ini dia bawa Eh konsumen ya Si konsumen ini dia bawa bahan sendiri Untuk atasnya ini dia pakai stick sirukan Sirukan itu adalah dia joran bahan joran itu solid karbon Masuknya ke karbon solid Jadi dia padat Tetapi ini saya bubut lagi Karena kalau sirukan itu dia actionnya keras Kalau untuk mancing tomro nila Jadi ini saya serut lagi Dan saya sesuaikan dengan permintaan si konsumen Si konsumen mintanya bisa mancing tomro Bisa mancing untuk nila Jadi actionnya agak empuk sedikit lah Daripada awalnya itu keras banget Tapi kalau untuk galatama Masuk Saya rekomendasikan untuk sirukan Itu buat galatama masuk Tapi kalau untuk ikan sisi yang satu kilo up lebih sedikit Masih belum ketemu sih enaknya Jadi harus diserut lagi Kalau untuk bambu cendalinya ini dia GM atau gotong mayat Seperti ini Ini gotong mayat itu seperti ini Ini panjang-panjang ini pendek Seperti ini Dan ini bambu cendalinya seharusnya Kalau saya pribadi lebih enaknya dipakai untuk mancing galatama sih Karena dia besar Dan kemarin saya pas bur Bawahnya disini Itu minyaknya banyak banget Minyak jelantanya Menandakan Ini itu pertama Sudah tua dan perendaman sudah Lebih dari 3 bulan minimal Minimal sudah 3 bulan Kalau pengen bagus lagi ya bisa tahunan sih Setahun lebih lah Terus yang disini ada nama Tristan Dan ini nama konsumennya Untuk peredamnya Saya memakai Busa Eva Untuk peredamnya Ketika naruh Dia tidak berbunyi klotak Ini motifnya bagus Hanya saja dia agak bengkong di belakang Agak bengkong di belakang Sudah saya luruskan sudah maksimal sih Tapi bengkongnya masih 98% lah Belum sampai 100% lurus Soalnya memang bawaan dari sanyanya Seperti itu Jadi tidak semua bambu cendandi yang mereng Kita luruskan dengan benar-benar 100% Itu bukannya susah Tapi memang ada batasnya Tidak bisa kita paksa secara terus menerus Untuk disini ada logo Lancar Industri Logo toko pancing lancar Dan kali ini saya benang full Memakainya SES A Resin seperti biasa Yaitu pakai epoxy Kelas XP Dan untuk tanduknya Ini pakai yang bagus Pakai rusatua Sebagai gantinya Gading Diganti sama rusatua Lalu untuk ring atasnya Full semuanya pakai osek Kecil-kecil Nomor 4 ya Kalau teman-teman Mau bikin besutan sendiri Itu paling kecilnya Nomor 4 Ini paling kecil Kecuali kalau Fuji Fuji itu paling kecil 4,5 Tapi kalau non-Fuji Itu 4 ukurannya Ya, segitu aja lah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih